Dengan kita menerima demokrasi, maka tidak ada lagi yang namanya duifungsi. Dengan menerima demokrasi, tidak ada lagi yang harusnya yang bernama korupsi. Nanti soal isu korupsi bisa kita berdalam, karena korupsi itu perlu kecerdasan untuk membacanya secara lebih detail. Karena banyak orang yang ingin memperhatas korupsi secara totaliter. Dianggap totalitarianisme itu cocok dengan anti-korupsi, padahal itu keliru. Saya menulis buku tentang ini karena memang di sini ada celah pikiran yang tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Termasuk aktivis kadang-kadang, ingin ngotot, ingin menggunakan cara-cara yang totaliter untuk menyelesaikan masalah. Ini nanti yang sedang meracuni pemerintahan sekarang ini. Bahwa yang bisa mengatasi corona itu adalah pikiran otoriter. Yang bisa memberantas korupsi itu pikiran totaliter, yang bisa memberantas terorisme itu pikiran totaliter. Ini yang nggak boleh kita biarkan. Ini sistem yang paling komplikasi dan tidak mudah dipahami. Pemikir-pemikir demokrasi itu inflektual-inflektual keras berat dunia. Sehingga kalau Anda mau masuk ke dalam satu game yang bernama demokrasi, memang Anda harus cerdas. Jangan ikut-ikutan. Termasuk yang ikut-ikutan demo-demo bela KPK itu, mohon maaf menurut saya, pikirannya belum nyampe itu. Karena pikiran demokrasi itu agak komplikasi. Nanti saya akan bantu Anda supaya Anda bisa memahami bagaimana orang menghadapi COVID dengan demokrasi. Sekarang kan orang lagi muja-muja China. Yang penting selamat nyawa, katanya kita tutup informasinya. Seperti Korea Utara, katanya nggak ada orang kena COVID. Tiba-tiba presidennya diumumkan, katanya sudah meninggal dan sebagainya. Tapi demokrasi itu kita mesti percaya sebagai mimpi kita dari awal, dia akan memberikan kesejahteraan. Demokrasi yang akan membuka jalan bagi cara penyelesaian begitu banyak masalah. Korupsi kah? Nepotisme kah? Terorisme kah? Dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itulah demokrasi, itu kita desain dalam satu konstruksi, apa namanya, sistem. Pertama-tama, kita lakukan amandemen terhadap konstitusi. Kita sudah melakukannya empat kali, dan kita mendesain teks per teks dari konstitusi kita sebagai konstitusi yang sederajat dengan konstitusi-konstitusi dunia. Itu luar biasa. Coba Anda baca itu pasal 28 itu tentang, apa namanya, hak asasi manusia. Itu dasar sekali. Ya, konstitusi kita ini adalah konstitusi yang, apa, level teksnya itu bisa dibilang setara dengan teksnya Federalist Paper. Meskipun kita datang belakangan, dan ada kecendungan kita nyontek juga di sana, nggak apa-apa. Tapi relatif kita oke ya, teksnya itu. Lalu di bawah itu, lahirlah undang-undang yang harus menyesuaikan diri dengan nafas dari konstitusi. Bahkan kita melahirkan mahkamah konstitusi yang harus menghukum apabila ada teks itu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Itu terjadi dan sudah terdesain sebagai sistem. Nanti jangan Anda nyemplung ke, apa namanya, konflusi, apa namanya, bahwa ini sudah kacau dan sebagainya. Anda harus, apa namanya, terstruktur secara begitu. Nah, yang kedua, yang ketiga setelah, apa namanya, yang kedua setelah kita mendesain peraturan yang fully democratic, kita membangun institusi yang juga fully democratic. Seharusnya presiden itu jangan dihambat untuk dikritik. Seharusnya lembaga-lembaga negara tidak boleh dihambat untuk dikritik, karena kita membangun institusi yang terbuka. Nggak boleh ada institusi tertutup, kecuali oleh undang-undang, dia diberikan izin untuk menutup diri, untuk kepentingan-kepentingan yang sangat spesifik. Misalnya data intelijen itu hanya boleh didengar oleh presiden. Nggak boleh data intelijen didengar oleh semua orang, bisa kacau republik. Itu diatur dalam undang-undang. Dan best practice negara di mana-mana begitu. Jadi kita punya institusi terbuka sekarang, dengan mentalitas orangnya yang tentu harus mengikuti mentalitas yang terbuka itu. Nah yang terakhir itu adalah leadership. Ini memang problem kita. Jadi teman-teman sekalian ini ada misteri. Dan sekarang ini sedang terjadi di banyak dunia. Konstitusi demokrasi itu adalah konstitusi yang rumit. Mengizinkan konflik, mengizinkan check and balance, harus terbuka. Seolah-olah kita itu atau negara itu harus betul-betul transparan dan tidak boleh menganggap dirinya segala-galanya. Dalam demokrasi, rakyat adalah segala-galanya. Bukan negara adalah segala-galanya. Dalam totalitarianisme, negara adalah segala-galanya. Rakyat itu bukan siapa-siapa. Dan for the sake of nation atau country or state, itu rakyat boleh dikorbankan. Itu totalitarianisme. Dalam demokrasi, tidak. Rakyat adalah segala-galanya. Negara ini karenanya harus dipreteli, dibongkar. Itu sebabnya kalau kita baca konstitusi kita, institusi negara dibongkar. Tidak boleh punya eksklusivitas, eksklusivitas yang berlebihan. Nah, makanya kemudian yang ketiga itu tadi, karena ide dari negara demokrasi itu rumit, dia kadang-kadang jarang ketemu jodoh sebagai pemimpin yang juga punya mentalitas demokratik. Itu sulit. Tidak usah di Indonesia yang income per kapitanya masih di bawah 4.000 USD. Amerika Serikat yang pendapatan per kapitanya sudah di atas 40.000 USD, itu dapat, bisa dapat Presiden Bego-Bego juga yang tidak paham demokrasi. Yang sulit mencerna ide-ide demokrasi. Ya, George Bush yang terakhir ini, orang-orang Republik ini terutama yang sering banyak orang-orang yang tidak mengerti demokrasinya itu. Sekarang Donald Trump. Setelah Donald Trump itu, begitu banyak buku yang menulis tentang apa namanya, kematian demokrasi. Apakah demokrasi itu bisa berakhir atau tidak, dan seterusnya begitu. Simpli karena dia tidak bisa memahami cara kerja dari apa namanya, lembaga demokrasi itu sendiri. Check and balances. Delegasi, otonomi, apalagi di Amerika sistemnya federasi. Itu luar biasa. Kekuatan itu ada di rakyat. Minimum state. Negara jangan menganggap diri segala-galanya. Apalagi di Indonesia. Makanya kan rumit. Itu lihat India itu, negara demokrasi. tapi perkapitanya di bawah kita. Itu sekarang Modi. Modi yang di kepalanya itu ada rasialisme. Orang-orang separtai dan dia baratia janata itu anti-Islam. Anti terhadap ide-ide atau namanya kultur yang beragam. Mereka tidak bisa terima. Ada orang berbeda warna. Demokrasi itu rumit. Di Amerika orang bisa salah pilih. Di India yang di bawah 2.000 USD per kapitanya, di atas 40.000 USD per kapita, apa namanya, bisa juga keliru. Nah, apalagi kita di Indonesia. Sekarang kita refleksi itu. Tapi bagaimana setelah kita punya pemimpin yang tidak cope dengan demokrasi? Oposisi harus diperkuat. Nah, makanya, ini iya kalau presidennya doang gak paham demokrasi. Bagaimana kalau semua anggota parlemennya juga gak paham demokrasi? Tambar umat. Dan itulah sebabnya relevan untuk kita katakan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap ada, harus tetap independen, harus tetap kuat, dan harus tetap aktif. Karena demokrasi kadang tidak bisa dicerna oleh pikiran, tapi dia bisa dicerna oleh hati yang jernih. Dan mahasiswa saya masih percaya, mahasiswa bisa memiliki hati yang lebih jernih dari siapapun. Itu saja mungkin sebagai pengantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.